Kampung Tangguh Ngancar ataupun Kampung Fish Air itu ada disini Ini tulisannya Kampung Fish Air Karena memang disini semua rata-rata mayoritas itu adalah petani dan petani yang sukses Karena memang sayur disini itu tumbuh dengan subur banget teman-teman Habis kita melihat suatu pemandangan yang sangat keren dan istimewa disini Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu Oke, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menuju ke salah satu desa Dengan pemandangan yang sangat indah banget teman-teman Nah, yang berada juga di sekitaran Kabupaten Magdan Jadi langsung saja kita kesana dan desa ini bernama Desa Ngancar Halo teman-teman Oke teman-teman, jadi video kita mulai dari sini ya Ini merupakan jalan raya Pelawasan Sarangan Kita gas mengarah ke arah barat Seperti halnya kita menuju ke arah Sarangan Telaga Sarangan ya Ini adalah pagi hari, sekitar pagi hari Sekitar jam setengah lapanan ya Jadi saya putuskan untuk datang kesini Ini merupakan tujuan saya yang baru juga ya Karena saya juga baru datang kesini Kalau nggak salah ya, sik tak ileng-ileng Disik pernah pura Ini desa yang bernama Desa Ngancar Yang berada di Kabupaten Magdan Dan desa ini merupakan desa dengan pemandangan Yang sangat indah banget di lereng Gunung Lawu teman-teman Nah bentar, depan kok, mancet Enak apa ini? Jadi lokasi desa ini ada di mana Teman-teman ikuti terus video saya ini ya Saya juga pertama kali kesini Dan desa Ngancar ini merupakan jalan alternatif juga Menuju ke Telaga Sarangan Tapi 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 jalannya cukup ekstrim ya Kalau kita menuju ke Sarangan Lebih baik kita melewati jalur umum saja Kalau ingin menuju ke Telaga Sarangan Suasana di atas seperti itu ya teman-teman Kita bisa melihatnya Pemandangan dari Gunung Lawu Dan juga Telaga Sarangan Itu semoga terlihat di kamera ya Pagi hari Agak mendung di pucuk sana Pucuk gunung Pucuk gunung itu agak mendung teman-teman Nah Oke, jadi desa Ngancar Itu merupakan salah satu perkampungan elit banget teman-teman Jadi di mana kok bisa dibilang perkampungan elit Karena saya cari-cari informasi Di sana itu rumah-rumahnya bagus-bagus banget teman-teman Jadi bukan karena apa ya Karena memang di sana mayoritas penduduknya Di desa Ngancar itu merupakan petani yang sukses Jadinya Di sekitaran desa Ngancar itu memiliki rumah-rumah yang keren-keren banget Wah ini bisa jadikan contoh ya Nah di depan ini ya kita pelan-pelan saja Sebelum ada pertigaan Kalau ke kanan kita menuju ke Sarangan Dan kalau ke kiri kita menuju ke Ngerong Ada belokan ke kiri teman-teman Itu juga merupakan arah dari menuju ke air terjun Apa ya Jenenge? Saya lupa Kita pelan-pelan saja ya Ini ya Air terjun Pundak Kiwo Nah ini ada pertigaan Kita belok ke kiri Nah karena kalau kita lurus ke sana 100 meter itu merupakan pertigaan Dari perempatan jalan menuju ke Telagasaraan dan juga Ngerong Nah ini kita belok kiri ke sini Memasuki desa Desa dengan pemandangan yang sangat istimewa banget Dari sini saja baru saja kita memasuki ya Kalau di pintunya ini Ini sudah kita melihat ataupun Merasakan ya Suasana dengan udara yang seger Dan juga pemandangan dari pedesaan yang istimewa banget Nah ini adalah SDN Dadi 2 Kecamatan Pelawasan Kabupaten Magetan Nah jadi Disinilah ya Kecamatan Pelawasan Dan ini adalah jalan menuju desa Ataupun Perkampungan elit Yang ada di Magetan Yaitu yang namanya desa ngancar teman-teman Nah kita pelan-pelan saja Disini Sepertinya di atas sana itu agak mendung ya Jadi awan ini Rodok peteng teman-teman Semoga saja nanti tidak hujan Karena ini masih pagi Semoga saja ya Nah di desa ngancar itu juga Merupakan salah satu kampung yang sangat unik Yaitu kampung yang bernama Kampung Fish Air teman-teman Kemungkinan mayoritas penduduknya disitu ya Juga mempunyai motor Yamaha Fish Air Jadi bisa dijadikan dengan yang namanya Kampung Fish Air Oke di depan ada salah satu tanjaan ya Kita gas saja menuju ke arah Di kiri Cukup menanjak Bismillahirrahmanirrahim Kuat ya Kuat lah Nah seperti ini tanjaannya cukup Terjal Dari tanjaan ini kita belok ke kanan Pak itu selip Kita belok ke kanan Disini sudah terlihat ya Pemandangan yang sangat istimewa banget Suasananya Dan juga dingin banget teman-teman Jadi suasananya disini itu dingin Bismillah Nah kita bisa melihatnya ya Dari sini pun sudah terlihat Di sebelah kiri dan juga kanan Itu rata-rata semua pada petani sayur Teman-teman Nah jadi yang bisa dibilang ya Kenapa kok ada Seperti halnya perkampuan elit Karena memang dari sini kita sudah melihatnya Suasana rumahnya itu Bagus-bagus Keren-keren rumahnya Tingkat-tingkat KB teman-teman Karena memang disini ya Warganya itu ya itu tadi adalah Petani sayur ya Jadi petani sukses Ceritanya seperti itu Dan sekaligus kita bisa melihat ya Merasakan suasana pagi hari di desa Jadi seperti ini suasananya Nah nanti di depan sana Itu ada pemandangan yang cukup keren banget teman-teman Kita bisa melihatnya ya Ada sayur wortel ya Lagi panen Bapak ya Panen sayur wortel Nah disini lah Pemandangan yang saya bilang Dengan pemandangan yang cukup istimewa banget ya Kita bisa melihatnya dari sini Nah ini adalah perbukitan Perbukitan warga Dengan yang Pokoknya keren Nah istimewa ya Nah kita bisa melihatnya Nah dari sini kita gas Langsung saja Pelan-pelan saja Disini ada proyek teman-teman Ini proyek pembangunan jalan ya Badan jalan Nah ini merupakan jalur alternatif juga ya Pernah direview sama teman saya Youtuber Ponorogo Yaitu Mas Top Reok Dimana disini merupakan salah satu jalur alternatif Menuju ke Telaga Sarangan Namun jalurnya ini tidak dibuat Ataupun tidak dipakai jalur umum ya teman-teman Karena memang jalannya cukup terjal ya Dan cukup tidak recommended lah pokoknya Aduh siram Nah di depan itu ada salah satu tanjakan yang cukup ekstrim banget Yuk kita mulai gas saja ya Menuju tanjakan itu Nah seperti ini tanjakan ya teman-teman Dan kondisinya disini sepi Udaranya mendung Dan ini tanjakan ini tinggi Tanjakan tinggi lah ini dia Desa yang namanya Desa Ngancar Sekarang kita sudah memasuki desa yang bernama Desa Ngancar teman-teman Nah di depan ini ada Kampung Kelinci Patung Kelinci ya Dan tadi yang saya bahas Kampung Tangguh Ngancar Ataupun Kampung Vis Air itu ada disini Ini tulisannya Kampung Vis Air Nah ini dia Desa dengan perkampungan elit Yang ada di Kabupaten Magetan ya Tepatnya di Lereng Gunung Lau Yang bernama Desa Ngancar Kita bisa melihatnya Suasana rumah-rumah Di sekitar Desa Ngancar ini Kita bisa benar-benar bisa melihatnya ya Karena disini rumah-rumahnya itu Pada bagus-bagus banget teman-teman Nah dari sini kita melihatnya Ini adalah rumah-rumah yang berada di kawasan Desa Ngancar Rumah yang sangat keren-keren disini Kita bisa melihat di kiri dan juga kanan Suasananya seperti ini Pemandangannya seperti ini Dan banyak warga-warga disini ya Yang bertegur siapa Kalau ada orang asing disini Ya gak orang asing aku tonggomu pak Nah ini adalah Desa Ngancar Kita bisa melihatnya ya teman-teman ya Di sebelah kanan kita Dan kiri Itu merupakan rumah-rumah Dengan tingkat-tingkat ya Rumah asing bagus-bagus ya teman-teman ya Karena memang disini semua Rata-rata mayoritas itu adalah Petani dan petani yang sukses Karena memang sayur disini itu Tumbuh dengan subur banget teman-teman Jadi disini itu suasananya ya Pedesaan yang sangat istimewa banget Kita bisa melihat dan tentrem banget ya Desanya disini Hehehe Istimewa Dengan pemandangan di atas sana ya Pemandangan dari gunung yang di atas sana Itu sungguh-sungguh keren banget ya Dari sini kita gas aja ya Kita belok mengikuti jalur ini Dan di depan ada tanjakan Lagi Kita gas tanjakannya Nah disini juga terlihat ya Di atas sana itu adalah Pemandangan yang cukup keren banget Dimana di atas sana itu Rumahnya juga bagus-bagus KB teman-teman Masya Allah Dan di depan rumah-rumah warga Seperti itu ya Itu banyak yang Habis panen Sayur Seperti ini Wortel Terus sawi Seperti itu ya Mantap-mantap Nah ini juga tanjakan lagi Oh enggak Hehehe Oke ya memang Disini itu warganya semua ramah-ramah banget Dan ini adalah tanjakan cukup ekstrim banget teman-teman Tanjakannya tinggi banget Wah oke Wuuu Ada juga yang mengoleksi mobil disini Hehehe Istimewa Koren Kita bisa melihatnya ya Disitu Nah ini dia Pemandangan dengan rumah-rumah yang keren keren Dan yang sangat-sangat istimewa sekali Dan banyak warga disini Ya Nah ini adalah rumah-rumah yang Insya Allah Kita bisa melihatnya dari sini teman-teman Ya Warga kampungan Dengan Desain rumahnya yang sangat istimewa Di mayoritas petani Pusatnya petani sayur ya Ada disini teman-teman Sayur-sayur yang masih seger-seger bareng Dia ada di desa ngancar ini Desa yang cukup istimewa Nah ini juga merupakan jalur menuju yang tadi ya Saya bahas tadi ya Itu menuju ke Telaga Sarangan Nanti kita tembusnya ke Telaga Sarangan Dan juga Air terjuntir Tosari kalau gak salah ya Nah Jadi paneni Sakol-sakol Seperti itu teman-teman Jadi paneni ini Apa namanya Sayur-sayur yang masih seger-seger itu ya Sayur-sayur yang masih seger-seger itu Jadi ya Kalau kita ambil tamen disini dulu teman-teman Nah sepertinya keren ya disini Istimewa banget Masya Allah Kita berhenti sebentar Kita ambil foto disini Teman-teman Kita lanjutkan perjalanan kembali ya Habis kita melihat suatu pemandangan yang sangat keren dan istimewa disini Itu benar-benar istimewa banget saya kesini ya Ini adalah desa yang bernama desa ngancar Desa yang sungguh-sungguh keren dan istimewa Dimana disini itu mayoritas penduduknya itu tadi ya Petani sayuran yang sangat-sangat sukses Dan juga memiliki rumah yang cukup keren-keren seperti halnya di depan ini ya Nah dan di depan itu adalah tanjakan Tanjakan dimana adalah tempat menuju ke salah satu telaga Yaitu telaga sarangan ya Dan disini turunannya cukup curam sekali Kita cukup pelan-pelan berhati-hati disini Nah ini kita sudah melewati medan Anu ya teman-teman Batu ya Aspal batu Bismillahirrahmanirrahim Nah kita akan naik kesana Nah ini air terjun cilik-cilian Seperti ini ya teman-teman Nah ini adalah panjaan batu Dan kita ya Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan saja Lewa sini ya Oke teman-teman Ada sedikit insiden Nah kita lanjutkan ya Itu tadi kita ada disana Tanjaan ekstrim tadi ya Nah disini kita bisa melihatnya Itu rumah-rumahnya ya Nah ini dari sini kita belok ke Kiri teman-teman Nah ini dia Oke kita sudah lepas dari desa yang namanya desa Ngancar Dan di depan adalah Lokasi dari air terjun Tirta Sari Oke teman-teman video saya akhiri dari sini Terima kasih sudah menonton Dari awal hingga akhir ya Sekian dulu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Desa ngancar Terima kasih sudah menonton